selamat menikmati kali ini saya akan lanjutkan mengenai fitur baru dari google meet baik itu di akun basic, non profit maupun akun jesuit education jadi ada beberapa fitur baru saya mau bahas mengenai jumpboard papan tulis otomatis di google meet kita masuk dulu yaitu meetgoogle.com terus kita ketik klik disini terus kita bergabung atau mulai rapat lanjutkan kalau kita mau gabung ya tinggal gabung seperti ini kita lihat kalau sebelumnya blur background sudah ada di video sekarang saya mau mencoba fitur yang terbaru lagi dari google meet yaitu apa papan tulis otomatis atau jumpboard caranya gimana kalau papan tulis otomatis atau jumpboard ini ada pojok bawah titik tiga opsi lainnya nah ini buka jam buka jam buka jam nah disini mau mulai papan tulis baru atau pilih draft saya coba mulai papan tulis baru ya mulai papan tulis baru kita lihat disini nah jadi bisa langsung tampil disini ya kalau mulai papan tulis baru nah seperti ini kita ada macam-macam ada pen ada eraser pengapus kemudian ada apa lagi ada kita pilih objek kita bisa kasih note catatan terus kita bisa pilih lagi apa ada note catatan ada gambar nah kita bisa tambahkan gambar ada beberapa simbol juga nah misalkan matematika atau IPA untuk menggambar simbol lingkaran persegi segitiga kita langsung tambahkan disini saja nah seperti ini ada teks juga tinggal kita tulis teksnya lingkaran seperti itu ya terus ada ini sebagai laser ya ini kalau kita buka jombot yang baru ya kalau kita pilih ada yang di draft gimana sama caranya titik tiga papan tulis kemudian pilih draft nah ini nanti kita juga bisa kirim ke peserta bisa peserta didik atau peserta rapat dan lain sebagainya ini saya sudah buat beberapa nah ini saya bisa langsung bagikan begitu ya kalau kita mau presenting ya kita presentingkan jombotnya sekian dari saya mengenai aplikasi fitur baru di google meet yaitu jombot semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati